Intro Dari Malaysia hingga China, kini tambah ketar ketir, ingin adu kekuatan beliter dengan Indonesia. Jet tempur ini bakal jadi alutsista hebat baru RI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Militer Indonesia kembali bergeliat hingga kejutkan dunia dengan perkembangan alutsista yang terpilang cepat dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana tidak, secara perlahan Indonesia meregernasi dan menambahkan kekuatan militer baru dalam hal pertahanan negara. Usai belum lama ini, bakal bayang jet tempur buatan pabrikan Pracis. Rifal, kini Indonesia bakal kembali memiliki pesawat perang canggih. Hal itu pun membuat Indonesia semakin disekani dan diwaspadai negara-negara tetangga bila ingin membuat konflik dengan RI. Secara mengejutkan, Indonesia bakal segera mendapatkan tambahan alutsista berupa jet tempur dari kelas jenis F-15. Kabar tersebut membuat Indonesia menjadi negara-negara kedua di Asia Tenggara yang memiliki F-15 setelah penjualannya disetujui Amerika Serikat. Melasih dari kompas.com, AS akhirnya mengetujui penjualan 36 mililit jet tempur F-15 dengan Indonesia. Tak hanya itu saja, berbagai peralatan militer lainnya, semilai hampir 14 miliar dolar AS atau sekitar 200 triliun rupiah juga disetujui untuk dibeli Indonesia. Diketahui, persetujuan penjualan F-15 itu terjadi ketika AS terus berupaya untuk menahan pengaruh China di kawasan Indo-Pasiti. Sebagai informasi, melansir dari Entisori Online, F-15 merupakan jet tempur multi-peran buatan Boeing yang berbasis di AS.